Halo guys, welcome back to my channel Jadi di video kali ini aku mau kasih tau Step by step, 3 step cleansing Yang menurut aku ini tuh penting banget Untuk membuat kulitnya kita itu Tampak penyal, lembab, dan juga sehat Nah, di video kali ini aku menggunakan produk-produk Dari Ebright Skin Kenapa? Karena Ebright Skin itu menurut aku adalah Produk lokal yang memang bagus Karena dia menggunakan natural ingredients gitu By the way, aku udah pernah juga review moisturizer dari mereka Dan moisturizernya itu bener-bener sebagus itu Buat kalian yang mau nonton bisa klik aja disini Sebelum mulai videonya, aku mau kasih tau Kalau kalian bebas untuk percaya dengan review aku kali ini Ataupun nggak percaya Karena ya, kalau percaya Alhamdulillah Tapi kalau nggak juga nggak apa-apa Aku nggak memaksakan kalian untuk percaya Nah, produknya sendiri ada Morning Skin Barrier Brightening Cleanser Lalu ada First Preparation Aha Probiotic Face Toner Dan Markwood Osica Hydrating Toner with Probiotic Untuk packaging Brightening Cleanser-nya sendiri Super-duper gemoy banget Aku suka Menurut aku ini kental Tapi bukan tipe yang kental banget Terus juga warnanya bening Dan dia itu lembut Nah, untuk First Preparation Aha Probiotic Face Toner Packagingnya seperti ini Berwarna BB Peach Terus, kalau dibuka Dia kayak palm gitu Ini tinggal disemprot aja Dan yang terakhir Markwood Osica Hydrating Toner with Probiotic Packagingnya hampir sama dengan toner yang pertama Tapi ini warnanya matcha gitu Dia juga sistem semprot Tonernya berwarna putih, bening, dan cair Nah, ketiga produk ini Mempunyai kandungan probiotic Seperti moisturizer sebelumnya Jadi, bakalan bikin kulit kalian itu terlindungi setiap harinya By the way, kita bisa menyebut mereka sebagai pasukan superhero Nah, terus kalian pasti bertanya-tanya Emang apa sih probiotic itu? Jadi, probiotic itu ialah bakteri baik Yang memberikan manfaat kesehatan bagi tubuh kita Untuk menyeimbangkan pH kulit Dan juga dapat melindungi dari kerusakan akibat radikal beban Terus, hal apa aja sih yang bisa dilakukan oleh superhero tadi? Jadi, dia itu dapat melawan radikal bebas Membantu meremajakan kulit Membantu mengurangi jerawat Dan lain sebagainya Bakalan aku tulis aja di layar Nah, untuk cara pemakaiannya itu gampang banget Jadi, yang pertama Pakai dulu si Morning Skin Barrier Brightening Cleanser Busanya ini lembut dan nggak lebay Terus juga nggak bikin perih Kalau digunakan di kulit yang lagi berjerawat By the way, ini aku lagi ada beberapa acne gitu Dan rasanya bener-bener dingin Dan nggak ada rasa perih sama sekali Dengan eksfoliasi kulit secara ringan Menggunakan First Preparation AHA Probiotic Face Toner Nah, biasanya itu aku pakai kapas tipis dulu Terus tinggal disemprot aja Dan tinggal diusap pelan ke seluruh kulit wajah Agar kotoran dan sel kulit mati Terangkat sempurna Menempel di kapas tipis tadi Lanjut, aku bakalan menghidrasi kulit aku Menggunakan Makut Ocica Hydrating Toner With Probiotic Tinggal disemprot aja Terus tinggal tunggu hingga meresap Nah, aku udah gunain produk dari Ebrite Skin ini Selama satu minggu FYI, aku suka banget sama tonernya Karena dia itu cepat meresap Kalian juga tenang aja Karena produk dari Ebrite Skin ini Pastinya udah bepom Halal Aman untuk bumil dan musui Terus juga bisa digunakan Untuk usia 14 tahun ke atas Oke, kita balik lagi ke pembahasan Dari produk yang pertama Yaitu Morning Skin Berry Brightening Cleanser Klaimnya itu dapat membantu mengangkat kotoran Dan juga sisa make up Tanpa membuat kulit kita itu kering Dan aku setuju banget sama klaimnya Karena setelah dibilas Itu kulit bener-bener jadi lembab Dan gak ada rasa keset Ataupun kering gitu Sama sekali enggak Nah, Brightening Cleanser ini Menggunakan Gental Formula Yang membantu menghidrasi Dan juga mencerahkan wajah Dengan 7 hero ingredients Salah satunya itu ada Daniacinamide, Alpa Arbutin, Glutation, dan lain sebagainya Terus, Brightening Cleanser ini Juga best for normal skin Dry skin, dan juga sensitive skin Nah, untuk harganya sendiri Itu 100 ml seharga Rp. 95.000 Sedangkan 30 ml seharga Rp. 42.500 Lanjut ke produk yang kedua Ada First Preparation Aha Probiotic Face Toner Nah, klaimnya itu dapat membantu Mempercepat pertumbuhan sel kulit baru Mengurangi garis halus Keriput, dan juga kulit bertekstur Seperti bekas jerawat Exfoliate Toner ini sangat mild Untuk kita gunakan setiap harinya Terus, dia ini juga best for all skin types Dengan 5 hero ingredients Yang bakalan aku tulis aja di layar Untuk harganya sendiri sedikit pricey Dari Brightening Cleanser tadi Jadi 100 ml itu seharga Rp. 125.000 Dan 40 ml seharga Rp. 65.000 Terakhir ada Markworth Osica Hydrating Toner with Probiotic Dapat memberikan hidrasi yang maksimal Sehingga kulit kita itu terhindar Dari masalah jerawat Dan juga penuaan kulit Nah, untuk hero ingredientsnya sendiri Bakalan aku tulis di layar Terus juga toner ini cocok Untuk all skin type Dan untuk harganya sendiri Itu Slepsilis seharga Rp. 95.000 Sedangkan 40 ml Seharga Rp. 42.500 aja Jadi aku gak ribet-ribet Untuk pake skincare di siang Ataupun malam harinya Yang pertama pastinya aku pake si Brightening Cleansernya terlebih dahulu Terus dilanjutkan dengan penggunaan First Preparation Aha Probiotic Face Toner Dilanjutkan dengan Markworth Osica Hydrating Toner with Probiotic Terus aku menggunakan Essence atau Serum Dan terakhir Moisturizer Nah, kalau di siang hari itu aku tambah step terakhirnya Dengan menggunakan sunscreen Tapi kalau di malam hari itu aku stop di penggunaan Moisturizer Oh iya, by the way, ketiga produk ini Ialah produk terbaru dari Ebriski Yang pas banget baru aja launching hari ini Nah, kalian bisa cek aja di deskripsi Karena mereka juga lagi ngadain promo Dari tanggal 1 sampai dengan 3 Oktober Oh iya, untuk kalian yang mau gabung Ataupun join jadi agen Ataupun reseller Itu juga bisa banget Nah, modalnya itu cuma Rp. 500.000 Dan kalian bisa dapetin banyak benefit Aku juga bakalan cantumin Semua informasinya di deskripsi Jadi kalian tinggal cek aja di sana Terus, untuk kalian yang mau coba-coba terlebih dahulu Mungkin bisa untuk beli yang mini size-nya Seperti ini Karena kalau misalnya langsung full size Takutnya ada yang cocok Ataupun nggak cocok gitu Karena produk yang cocok di aku Itu belum tentu juga cocok di kalian Dan produk yang nggak cocok di kalian Belum tentu juga nggak cocok di aku Jadi, untuk tahu produk itu cocok atau nggak cocok Kalian wajib banget untuk cobain dulu Di kulit kalian sendiri Nah, mungkin segitu aja dulu informasinya Karena aku rasa udah sampein semua Yang perlu aku sampein So, kayaknya video kali ini Cukup sampai disini aja dulu Semoga video kali ini Bermanfaat untuk teman-teman semua Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye Bye